Intro Peringati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia Warga kibarkan bendera merah putih di Selat Bali Musim kemarau tiba, sejumlah daerah di Bondowoso mengalami krisis air bersih Lempengan batu gunung mampu menghasilkan alunan musik gamelan Selamat pagi saudara, apa kabar anda hari ini? Selain tiga informasi tadi, sejumlah informasi dan berita menarik lainnya Akan kami hadirkan untuk mengisi rangkaian berita kompas Jember hari ini Selama 30 menit ke depan, saya Anggawi Sudawan Inilah kompas Jember selengkapnya Intro Saudara, kita awali kompas Jember dengan informasi pertama Ratusan nelayan dan polisi di Kabupaten Banyuwangi Mengibarkan 72 bendera merah putih di tengah Laut Selat Bali Kegiatan ini untuk menyemarakkan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-72 Ratusan nelayan, anggota polisi perairan, dan siswa SMK pelayaran di Kabupaten Banyuwangi Melakukan parade perahu dihias keliling di Selat Bali Seluruh perahu dihiasi bendera merah putih Lalu berjalan berjajar di tengah laut Layaknya karnafal 17 Agustusan di jalan raya Peserta lainnya kemudian melakukan gerakan dengan koreografi Membentuk barisan bertuliskan hari ulang tahun Republik Indonesia ke-72 Di tepi pantai Gren Watudodol Pecamatan Wongsorejo, Banyuwangi Punca acara kemudian ditutup dengan pengibaran 72 bendera merah putih di tengah Laut Selat Bali Kegiatan ini untuk memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-72 Dan menumbuhkan rasa nasionalisme seluruh elemen bangsa Karena nelayan ini selama ini tidak pernah mengikuti perayaan-perayaan hari Raya Republik Indonesia yang selama ini dilakukan Oleh karena itu untuk tahun ini kita meriahkan kapal parade merah putih di pantai Watudodol Untuk menumbuhkan rasa nasionalisme NKRK harga mati Yang dimiliki oleh rekan-rekan nelayan Kegiatan ini mendapat sambutan positif Dari masyarakat pesisir di kawasan pantai Banyuwangi Warga berharap acara tersebut rutin digelar Setiap hari kemerdekaan Republik Indonesia Elemen masyarakat di Kabupaten Probolinggo juga memiliki cara unik untuk merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-72 Mereka menggelar upacara pengibaran bendera merah putih di atas Danau Ranu Seragan Pegunungan Argo Puro Yang satu ini tak kalah kreatif Jajaran kepolisian Resot Probolinggo Beserta muspida dan ratusan siswa Mengibarkan bendera merah putih di tengah Danau Ranu Segaran Duas Yang berada di lereng Pegunungan Argo Puro Atau tepatnya di desa Ranu Agung Kecamatan Tiris Pengibaran bendera di tengah Danau bukan persoalan mudah Peserta harus berani menaiki perahu rakitan berukuran 10x2 meter Yang ditumpangi 10 hingga 15 orang Kegiatan ini untuk memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-72 Dan sekaligus mempromosikan wisata Danau Ranu Segaran Yang memiliki ketinggian 1.500 meter di atas permukaan laut Untuk mengenalkan wisata di Kecamatan Tiris Bahwasanya di Kecamatan Tiris masih banyak tempat wisata yang belum Semua dimengerti oleh seluruh masyarakat Indonesia Kemudian yang kedua kita melaksanakan kegiatan upacara di atas rakit Dan ini merupakan baru pertama khusus di Kabupaten Probolinggo Pelaksanaan Kegiatan Upacara Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia Kegiatan pengibaran bendera di tengah danau ini Diharapkan mampu membangkitkan rasa nasionalisme Dan menumbuhkan cinta kepada kekayaan wisata daerah di tanah air Indonesia Sementara itu warga di Kabupaten Lumajang juga tak mau ketinggalan Merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-72 Mereka menggelar lomba sepak bola unik Yakni berbut memasukkan seekor bebek ke gawang lawan Warga desa Karanglo Kabupaten Lumajang Memiliki tradisi unik dalam memeriakan Hari Kemerdekaan RI ke-72 Dengan menggelar lomba sepak bola bebek Dalam perlombaan ini setiap peserta harus memakai pakaian dari sak karung Dengan badan terikat dan kepala tertutup bola plastik Yang hanya dilengkapi satu lubang untuk melihat Dua tim sepak bola yang masing-masing terdiri dari lima orang Selanjutnya saling berebut seekor bebek Dan menggiringnya ke dalam gawang dengan kaki Tim dinyatakan mencetak gol saat bebek berhasil dimasukkan ke dalam gawang Tadi kan ditutupi, nah itu sulit Kalau sekarang itu ya enggak, kalau enggak pakai tropong Jadi sulit sekali untuk memasukkan Sepuluhnya pernah enggak? Enggak pernah Ini baru pertama kali, Bu Iya, sekarang ini Susahnya di mana, Bu? Susahnya kalau bebeknya lari-lari itu nyariin Lomba unik ini untuk menjaga kekompakan dan kerukunan antar warga Sebagai modal utama dalam menjaga kesatuan bangsa Kami ingin masyarakat kami melepaskan persatawah Untuk mengulangkan kegolongan-kegolongan yang terjadi di desa kami Lebih kehiburan kalau tiba-tiba? Iya, lebih kehiburan Aturan mainnya seperti apa ini? Aturan mainnya terdiri dari lima orang Kemudian tangan dimasukkan ke dalam muka rusak Tangan tidak boleh lepas Kemudian tidak boleh disepak Boleh ditendang Boleh ditendang Kepala ditutup ya? Iya, kepala ditutup dengan bola Sepanjang pelaksanaan lomba sepak bola bebek ini Selalu mengundang gelak tawa warga yang menonton Abdul Rohman, Kompas TV Lumajang, Jawa Timur Satuan Polisi Lalu Lintas Polres Jember Memberikan hadiah berupa SIM gratis Dan voucher belanja kepada warga yang lahir pada tanggal 17 Agustus Hadiah tersebut diberikan karena pemohon lahir bertepatan dengan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia Bagi Anda yang lahir pada tanggal 17 Agustus Patut berbangga diri dan bahagia Karena selain bertepatan dengan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia Anda juga mendapatkan hadiah dan kejutan Dari Satuan Polisi Lalu Lintas Polres Jember Berupa SIM baru dan perpanjangan gratis Pemohon SIM yang lahir pada tanggal 17 Agustus Dibebaskan dari seluruh biaya pembuatan SIM segala jenis Seperti SIM C, A, dan B Polisi juga memberikan hadiah tambahan Berupa voucher belanja senilai 100 ribu rupiah Di mana bagi warga yang mengajukan perpanjangan untuk SIM A dan SIM C Di Polres Jember yang berulang tahun pada tanggal 17 Agustus Itu mendapat hadiah yaitu voucher belanja Brizzi senilai 100 ribu rupiah Dan cashback senilai pemohonan SIM Jadi seandainya itu SIM A Ya dia mendapatkan 80 ribu Kalau SIM C mendapatkan 75 ribu Kerjasama antara Polres Jember dengan Bank BRI Kejutan dari pelayanan pembuatan SIM ini Sempat membuat warga tak percaya Mereka terkejut dan senang mendapatkan rejeki di hari ulang tahunnya Sebelumnya saya enggak pernah menyangka Kalau ada seperti ini, ada ulang tahun seperti ini Sebelumnya enggak menyangka Bapak ngurusin apa ini? SIM C, perpanjangan SIM C Berapa biaya ya Bapak? Biaranya tadi 75 ribu Jadi itu dikembalikan Mbak ya? Ya Apa tanggapan Mbak? Ya perasaannya ya senang, ya terkejut aja, kaget Bagi Anda yang lahir di tanggal 17 Agustus Dan belum mempunyai SIM Segera datang ke kantor satuan lalu lintas Polres Jember Karena program SIM gratis ini Untuk memperingati hari kemerdekaan Republik Indonesia ke-72 Yang berlaku selama 10 hari ke depan Terhitung sejak tanggal 17 Agustus 2017 Hernawan Mustika, Kompas TV Jember, Jawa Timur PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasional 9 Jember, Jawa Timur Menyediakan ribuan tiket gratis Untuk 4 perjalanan kereta api jurusan Jember, Bagiwangi Tiket gratis ini berlaku saat hari ulang tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-72 Ribuan tiket kereta api diberikan gratis Kepada para penumpang Tepat di hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia Ke-72 yakni pada tanggal 17 Agustus 2017 Tiket kereta api gratis ini tersedia Untuk 4 perjalanan kereta api lokal Yang berlaku di seluruh wilayah kerja Daerah Operasi PT Kereta Api Indonesia Untuk PT Daub 9 Jember, Jawa Timur sendiri Menyediakan 3.816 tempat duduk Untuk perjalanan kereta api Pandanwangi Jurusan Jember, Bagiwangi Dalam agama memperingati hari ulang tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-72 PT Daub 9 menggratiskan tiket perjalanan KA lokal Yaitu Pandanwangi dengan relasi Jember, Bagiwangi Total tiket yang kami bagikan gratis pada BSU itu Berjubah 3.816 tiket Tapi yang perlu diingat oleh masyarakat Meskipun gratis, masyarakat yang ingin naik kereta api Pandanwangi Tetap wajib memilih tiket Dengan jalan memilih tiket di loket stasiun Antara perjalanan ke Tariu Pandanwangi Yaitu antara Tariu Jember Tariu Pandanwangi Mulai pada 3 jam sebelum jadwal pemberangkatan Untuk mendapatkan tiket tersebut Penumpang harus melakukan pengambilan di loket penjualan Pelayanan tiket gratis dilakukan di stasiun 3 jam sebelum jadwal pemberangkatan Hernawan Mustika, Kompas TV Jember, Jawa Timur Dan tenaga medis Polres Probolinggo Menggelar pengobatan gratis untuk ratusan pengidap ispa Dan penderita polidaktil Aksi sosial ini untuk menyemarakan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-72 Tim dokter kepolisian Polres Probolinggo Menggelar pengobatan gratis untuk ratusan warga di tiga desa Yakni desa Pasembon, Curah Temu, dan Tambak Pukir Di kecamatan Kota Anyar Pengobatan gratis ini untuk tindakan medis tensi darah Cek saluran pernafasan, pemberian obat-obatan Dan kaki palsu atau alat bantu tubuh lainnya Untuk anak penderita polidaktil atau cacat sejak lahir Warga menyambut baik aksi sosial ini Karena selama ini mereka kesulitan berobat Mengingat tempat tinggal mereka berada di lereng pegunungan Argo Puro Yang jauh dari puskesmas dan rumah sakit Petugas menemukan penderita ISPA cenderung meningkat daripada sebelumnya Hal ini dikarenakan fenomena angin gending sedang melanda Probolinggo Sehingga memicu debu beterbangan Sementara kejadiannya musim angin gendin di wilayah Puro Kebanyakan mayoritas yang ada di masyarakat ini Mengalami seka asfalt Jadi sesak nafas Dan sepenuhnya Hal itu juga Kemudian dari data yang kita proli Sudah ada satu dari warga yang Memangkutan ditemukan dengan diagnosa polidaktil Ini sakit cacat berada Pengobatan masal ini dilakukan untuk memperingati HUT Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-72 Babul Arifandi, Kompas TV, Probolinggo, Jawa Timur Musim kemarau tiba Sejumlah daerah di Bondowoso mengalami krisis air bersih Nantikan informasi selengkapnya usai jeda berikut ini Terima kasih telah menonton!